Sebanyak 79.214 orang di Kepulauan Bangka Belitung, kini tak lagi mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keputusan ini diambil menyusul kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan, sehingga dibutuhkan upaya untuk menjaga kestabilan anggaran dan memastikan bahwa layanan dasar masyarakat tetap berjalan. Sebelumnya, sebanyak 106.489 orang ditanggung BPJS-nya oleh pemerintah Babel. Kini hanya 27.275 orang saja yang ditanggung BPJS-nya oleh pemerintah daerah atau 30% dari jumlah sebelumnya. Selain itu, untuk mengantisipasi masyarakat yang sudah dibayarkan oleh Pemprov Babel, tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau kita hitung ya, kalau kita hitung, itu satu bulannya kita mengeluarkan sekitaran 4 miliaran lebih itu. Hanya untuk bayar iurah. Nah, kalau satu tahun, berarti kita kalikan 12. Nah, jadi Pemprov itu karena kekurangan dana harus menguranginya. Nah, berapa banyak yang kita kurangi itu sebesar 70%. Jadi, kita masih membiayai. Saya tekankan di sini, kita masih membiayai 30% dari total yang awalnya kita biayai. Dinas Kesehatan Babel akan tetap mengusahakan agar bisa mendaftarkan warga kurang mampu untuk kembali terdaftar di BPJS dengan premi yang ditanggung oleh pemerintah.